Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Nointing. Selamat mendengarkan. Sobat Maestro, sang set people, I go, I glorify, first let the people sing, I go, I go, I glorify, berikan tumpu tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Zara yang pagi hari ini siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin, mari bersama kita angkat tangan kita ke surga, kita satukan hati kita, kita akan berdoa. Kami angkat tangan kami ya Bapak, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, kami datang siang hari ini untuk memuji, menyembah Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau. Kami buka hati kami, kami buka tingkah rohani kami, biar menjadi tanah yang subur sepanjang hari ini untuk menerima daripada Engkau. Curangan aderatmu, curangan awatanmu, curangan kekudusanku Bapak, sepanjang hari ini kami siap memuji, menyembahmu. Dan setiap matuhan yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami tak biasa ini wadah kami pada pagi hari ini, ada satu nama yang dasyat, nama yang perkasa, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Mari bersama-sama kita ngatakan amin. Berikan tumpu tangan bagi Tuhan. Tetap buka tangan saudara di depan Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Terus katakan Tuhan Yesus baik. Tidak ada yang tidak diberikan, semua diberikan kepada Tuhan. Terima kasih buat ibadah Tuhan. Kami tetap menerima undanganmu untuk hadir dan menikmati fellowship dengan engkau Tuhan. Bahwa kami mengerti akan pesan yang kau berikan kepada gereja ini. Supaya kami terus memandang kepada Tuhan. Supaya kami terus mendekat kepada Tuhan. Supaya kami terus membangun medsbah dan menaikkan penyembahan kepada-Mu. Supaya kami terus memperkatakan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau mengerti dan memahami lebih lagi, Tuhan. Supaya di tengah-tengah situasi di mana kami semua terjepit ini, Tuhan. Kami tetap bisa melejit di dalam engkau. Urapan yang sama sudah kau berikan atas ibadah jemaat ini, Bapak. Juga jemaat yang menyaksikan secara live streaming, baik lewat Facebook, lewat Instagram, maupun lewat media Youtube. Hamba berdoa biarlah selama firman ini disampaikan. Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Semua kekasih Tuhan yang masih dan terus mencintai Tuhan Yesus katakan. Amen. Berikan tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Silahkan duduk, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Senang sekali dan saya juga menyapa jemaat yang live streaming. Saya percaya selama firman ini dibagikan ada transfer kuasa Tuhan. Ada perpindahan sesuatu yang dipindahkan lewat media. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun, saudara ya. Mungkin pandemi ini hanya membatasi kita secara jarang. Tetapi berkat, lawatan, kasihnya tidak bisa dibatasi. Bukankah dia berkata tidak ada yang dapat memisahkan. Mau pedang, mau perang, mau ketelanjangan, mau kemiskinan. Apapun tidak bisa memisahkan kasih Tuhan. Itu sebabnya, jangan jadikan keterbatasan ini menjadi alasan untuk kita tidak beribadah. Hari ini saya mau sampaikan closer tugas. Karib dengan Tuhan. Katakan karib dengan Tuhan. Penting sekali buat kita mengerti bahwa apa yang menjadi pesan Bapak Gembala. Untuk kita di tengah situasi yang terjepit ini, kita bisa tetap melejit. Maka bukan cuma berjumpa dengan Tuhan. Jangan cuma puas kalau cuma kita bisa datang beribadah. Nyembah tiap hari. Tapi terus karib. Ini penting karib. Ini beda, tidak cuma ketemu. Tapi saudara mulai membangun sebuah hubungan. Kalau saya ketemu dengan Pak Eka hari ini. Lalu setelah itu saya putus. Tidak kontak lagi dengan Pak Eka. Tidak menyapa lagi dengan Pak Eka. Berarti saya cuma ketemu dengan Pak Eka. Maka kesan yang saya dapatkan dari Pak Eka. Ya Pak Eka ramah. Nemenin saya. Ya hospitality saya. Kemarin makan di cafe 170 ya. Pak Bia 170 saudara ya. Saya makan. Tapi banyak lihat-lihat. Karena saya senang barang-barang yang vintage. Saya itu senang barang-barang antik saudara ya. Jadi kalau ketemu dengan barang yang antik. Saya paling suka. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu melihat saudara begitu unik. Begitu unik. Kita tidak ada yang sama. Tetapi berkat kita loh sama. Tujuan kita sama. Itu sebabnya saya ingin setiap saudara di tempat ini. Jangan cuma ketemu dengan Tuhan. Tapi bangun hubungan. Kenali Tuhan saudara dengan lebih dalam lagi. Amin. Jangan kenal dari luarnya saja. Kalau saudara cuma kenal dari luarnya. Saudara cuma berkata Tuhan baik. Tuhan baik. Padahal kalau mau dikupas lagi. Apa kebaikan Tuhan? Kalau engkau tanya kepada saya. Apa kebaikan Tuhan? Saya mungkin bisa ceritakan itu satu tahun gak selesai. Saya tadi di ruang apa? Di tempat istirahat tadi. Di ruang yang disediakan. Saya cerita hal-hal yang unik tentang Tuhan saya. Bagaimana saya bisa diberkati sama Pak Alek dengan peristiwa yang sangat lucu. Saya cerita. Saya pertama kali punya mobil itu. Ini unik saudara. Mungkin Anda perlu cari mobil ini saudara ya. Gak ada AC-nya tapi dingin. Saudara itu. Keren. Serius. Bukan cuma di Banu. Saya jalan kemana pun gak ada. Padahal kaca ditutup rapat. Dingin saudara. Ini mobil ini khusus ya. Itu dayatsu zebra. Kenapa dingin? Karena depannya kropos. Anginnya itu masuk saudara ya. Tapi saya bersyukur. Karena bisanya punya itu pada waktu itu. Tapi saya itu tidak mengurangi saya. Tidak mengurangi semangat saya melayani. Kemanapun ya ini menemani saya. Kebanyuwangi, kejember, kekediri. Satu kali ada cerita. Kalau orang mengenal Pak Aleks itu dari luarnya. Saya itu kenal Pak Aleks itu luar dalam. Bukan istrinya loh saya. Bukan. Tapi saya kenal karakternya Pak Aleks. Itu sebabnya kalau ada orang ngomong Pak Aleks itu marahan. Anda gak tau. Di balik kemarahannya itu ada kebaikan yang luar biasa. Satu kali ini saya cerita tentang mobil ini. Filipus, KKR di Mojokerto ya. Kamu aja WL-nya. Siap om. Itu ketemu di Manyar. Nginden lagi mulai dibangun. Siap om. Kamu tau kan alamatnya Bethany Mojokerto? Tau om. Saya pernah beberapa kali ngajar Som di sana. Siap. Angkatlah saya. Saya orang yang gak pernah mau terlambat. Karena di sana tidak ada ruang ganti. Maka saya udah ganteng sejak dari rumah. Sudara ya. Pakai daksi. Sudah. Sudah saya naik mobil. Saya tutup rapat-rapat. Pikir saya begini. Supaya rambut saya yang sudah belok ke kiri itu gak belok ke kanan. Karena angin. Sudara ya. Saya kenceng dan saya tahu pernah ada teman bilang begini. Kalau kamu pengen cepat sampai di tempat. Gak usah pakai pengawalan. Di belakang bus itu jauh lebih aman. Saya ngikut di belakang bus. Sampailah saya di Mojokerto lebih cepat dari dugaan saya. Saya turun. Bu Yeni yang sudah di luar bilang gini. Bus kamu dicari om. Siap tante. Di mana om? Itu di ruang makan. Siap. Langsung saya ke ruang makan. Begitu. Om minta maaf om. Terlambat. Enggak. Enggak. Kamu gak terlambat. Lalu balik lihat saya. Ketawa dia. Ada apa? Ada apa om? Ada yang salah dengan saya. Gini. Lalu saya diajak ke cermin. Lalu ditunjukkan begini. Lihat. Siapa yang buat gambar hitam di muka kamu. Rupanya. Di belakang bus tadi. Itu melukis saya saudara ya. Om ketawa saya cuci muka. Waduh om rambut saya jadi kacau semua ini. Akhirnya singkat cerita. Dari situ om berkata begini. Setelah KKR. Om berkata. Filipus. Besok. Kamu ngantor. Karena waktu itu saya full time. Kamu ngantor. Gak usah bawa mobilmu yang jelek. Saya beli gak pake uangmu kok pake uangku gitu. Dia ngomong bener-bener menyakitkan. Pakai. Itu mobil jelek tinggal aja. Nanti kamu minta tolong papamu nganter ke gereja. Lalu kamu dari Manyar jalan kaki ke rumah saya. Siap um. Jadi saya nyampe di Manyar. Di antar papa saya gak boleh pake mobil. Saya jalan kaki. Saya pikir itu hukuman. Buat saya katain. Sepikir saya begitu. Dia gak ngomong mau ngasih apa. Ngasih apa gak. Saya dateng. Moskosan. Manyar nginden tuh lumayan lho. 4 kilo saudara ya. Saya lewat belakangnya kampus saudara ya. Saya keringetan masuk ke tempat dimana Bu Yen itu masak. Tante. Om mana? Ada kamu ditungguin dari tadi. Ditelepon-telepon gak diangkat. Teleponnya kemana tante? Ke kantor gereja. Lho saya kan jalan kaki. Mana saya tahu. Yaudah saya ketemu. Om. Gimana? Kamu itu disuruh kesini lama banget. Lho kan om suruh saya jalan. Kamu tuh goblok sih. Buya minta antar sopir gereja itu loh. Kalau kamu itu malah jalan. Lah om ngomongnya jalan-jalan saya jalan. Akhirnya saya jalan. Saya ketemu. Gini om. Gini Filipus. Saya itu beberapa hari lalu itu beli mobil Suzuki Careta. Tahun 2000 itu awal-awal Careta ada di Sudi Indonesia. Aku beli 4. Kamu pilih salah satu. Wah. Wah. Itu ada abu-abu, ada merah, ada biru, ada putih. Kamu pilih yang mana? Saya kan tahu sifatnya apa. Kalau kita kebanyakan milih. Dia berubah pikiran. Batal. Sudah. Saya senang warna putih. Tapi itu paling depan. Paling depan tadi yang di dalam. Saya kan mesti mindahin tiga. Udah. Yang abu-abu aja om. Bener kamu abu-abu. Akhirnya saya keluarkan. Saya gak ngomong terima kasih. Langsung pulang ke rumah, Sudara. Kasih tepuk tangan. Nah ini sedikit-sedikit ya. Jadi kalau Sudara kenal Pak Alek. Pak Alek itu kalau marah. Itu dia memang menyakitkan. Tapi dibalik kemarahannya. Dia berikan berkat kepada kita. Itu Pak Alek. Makanya orang yang kenal Pak Alek. Mungkin di gereja itu cuma saya, Sudara. Semua orang kalau Pak Alek lagi hidungnya merah. Marah begitu. Gak ada yang balik ke kantor. Semua pergi. Lalu kemana? Ada pelayanan. Ada pelayanan. Sumpah. Eh kenapa kamu pergi? Saya kan kaget saya belum datang. Saya lihat Pak Alek. Oh mangkanya teman-teman pergi. Hidungnya merah Pak Alek. Oke. Nah hari ini kita akan bergaul karib dengan Tuhan. Saya akan berikan beberapa ayat kepada Sudara. Alasan kenapa kita bergaul karib. Apa sih yang kita dapatkan? Kalau kita ini bergaul karib. Mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Jangan dari kata orang. Mari kita lihat yang pertama. Kejadian pasal 5 ayat 24. Ada powerpoint yang sudah saya kirim. Tapi gak apa-apa. Itu di save saja di tempat ini. Supaya saya bisa kotba lebih luas. Tapi itu jadi bahan saja. Nanti bisa diperdalam sendiri. Jadi yang pertama. Kalau Sudara bergaul karib dengan Tuhan. Sudara itu akan mengalami yang namanya pengangkatan. Ada dua makna kata pengangkatan di sini. Ada promosi. Ya ada benar-benar diangkat. Pulang maksudnya Sudara ya. Tapi kan belum ada yang mau pulang hari ini Sudara ya. Semua pasti perlu diangkat. Tuhan katakan dalam kejadian. Tolong kami tampilkan. Saya akan bacakan bahwa Sudara. Kejadian pasal 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu dia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Jadi orang yang bergaul itu istimewa di depan Tuhan. Kalau dia mengalami pergumulan. Kalau dia mengalami tantangan hari ini. Tuhan pasti akan mengangkat dia. Meloloskan. Dalam perjalanan akhir daripada kehidupan orang yang bergaul karib. Dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Henok ini dibuktikan lewat Henok. Itu sebabnya saya mendorong Sudara. Jangan cuma kenal Tuhan dari kata orang. Alkitab adalah buku yang diberikan kepada kita. Untuk mengenal pribadi Tuhan kita yang luar biasa. Anda masih ingat bagaimana pengenalan Yosua tentang Allah itu makin dalam. Yaitu ketika Musa mati. Alkitab mengatakan bahwa ketika Musa mati. Allah mencari pengganti. Yang bisa memahami tujuan daripada Tuhan. Maka dipilihlah. Yosua. Dan pada waktu itu Yosua. Yang pernah mengenal Tuhan dengan benar. Lalu karena membawa hidupnya dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Akhirnya menjadikan dia menjadi orang yang pesimis. Orang yang takut. Orang yang tak percaya bahwa Allah sanggup mengubahkan dan sebagainya. Lalu Tuhan membuat Yosua ini. Menyuruh Yosua untuk kembali mempelajari tentang siapa Tuhan. Yang telah ditulis oleh Musa dalam kitabnya. Lalu dibacalah. Lalu berkatalah Tuhan kepada Yosua dalam Yosua satu ayat yang ke-8. Yosua. Yosua. Janganlah kamu lupa. Membaca. Merenungkan. Memperkatakan. Kitab Taurat. Zaman itu yang ada cuma lima kitab Musa. Tapi hari ini kita bersyukur ada 66 kitab yang tersedia buat kita. Yaitu Alkitab. Jangan dianggap bahwa Alkitab itu ya tulisan manusia. Tidak ada kuasanya. Saya mau katakan itu isi hati Tuhan. Kalau Anda ingin melihat bagaimana Allah itu merancang, mendesain, memimpin, menguasai ada di semua musim. Alkitab telah menyebutkan. Makanya Yos baca Alkitab. Renungkan itu siang dan malam. Bukan hafalan loh. Dia merenungkan. Dia mulai membaca kembali. Peristiwa demi peristiwa yang ditulis oleh Musa tentang Allah. Bagaimana janjinya, bagaimana rencananya, bagaimana plannya, bagaimana apa yang disediakan. Semua ditulis. Dan Yosua mulai membaca. Dari pembacaan itu membuat Yosua mulai menjadi tertarik dengan Tuhan. Mulai kenal lagi, ingat lagi bagaimana dulu Tuhan menyertai ketika dia menjadi pengintai. Dan dia diperlihatkan bagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Ada banyak sekali pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Itu membuat Yosua yang membaca siang malam. Mulai menyimpan itu di dalam pikirannya. Mulai memasukkan itu di dalam hatinya. Dia mulai senang dengan Tuhan. Dia mulai mengerti isi hati Tuhan. Apa yang terjadi? Lalu di ayat itu dikatakan. Kalau engkau sudah merenungkan siang dan malam. Kalau engkau sudah mengerti. Satu yang aku minta. Bertindaklah apa? Hati-hati. Orang yang karib. Orang yang mengenal Tuhan. Itu tidak sembarangan bertindak. Anda bersyukur punya gembala yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat gembala seorang. Saya pribadi, saya bersyukur. Tidak gampang lu, saudara. Menggembalakan 33 satelit ya. 33 satelit tidak gampang. Saya boleh angkat topi buat gembala, saudara. Bukan supaya saya diundang lagi. Tidak. Ini jujur. Tidak diundang juga tidak apa-apa, saudara. Kita juga masih sering ketemu di Surabaya. Saya fair. Kalau baik, saya bilang, Pak. Apa yang saya bisa bagikan, saya bagikan di tempat ini. Itu sebabnya, saya melihat Anda bersyukur. Punya Bapak Ibu Gembala. Yang kenal Tuhan dengan baik. Memberi tuntunan kepada saudara. Dan saya percaya, semua yang dituntunkan ada di Alkitab. Pak, aku tidak pernah pakai primbon untuk mengajar saudara. Apalagi horoskop. Tidak ada itu. Itu sebabnya orang yang bergaul karib. Itu dimulai dengan pengenalan yang benar dari Alkitab kita. Semua. Jadi, kisah-kisah di Alkitab itu bukan sekedar ditulis. Itu punya tujuan. Saya bilang Alkitab itu adalah pola, pattern. Soal tahu, Alkitab itu pattern, pola. Jadi, kalau di Alkitab ada peristiwa kemenangan, peristiwa kekalahan, peristiwa kesembuhan. Itu bukan cuma sejarah. Saya senang Pak Alek mengatakan bahwa Alkitab itu bukan cuma sejarah. Alkitab itu bukan cuma life story. Bukan cuma true story. Bukan cuma love story. Tapi ini lengkap semua. Alkitab itu adalah hatinya Tuhan. Makanya Alkitab ditulis supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Mengenal Tuhan kita dengan benar. Lalu kita bisa mengikuti apa yang menjadi pola di Alkitab. Pola yang Allah kerjakan. Lalu saudara ikuti itu. Saudara bergaul karib seperti Henok. Saudara bergaul karib seperti Daud. Maka kemenangan yang dialami Henok, kemenangan yang dialami Daud. Itu juga kemenangan saudara. Amin. Orang yang bergaul karib akan diangkat oleh Tuhan. Dan ini saya ngalamin itu. Itu saya baru cerita Sebra ke Cherry ya. Saya belum cerita yang lain loh saudara. Masih banyak yang lain. Karena saya tahu Tuhan itu luar biasa. Dan kami ini number saudara. Saya anak ke enam. Mungkin sama dengan Pak Agung anak ragil ya. Anak ragil itu beda. Biasanya gemuk-gemuk saudara itu ya. Kan itu bahan terakhir disisakan di sana saudara ya. Kayaknya ini anak pertama semua gurus-gurus gitu. Kecuali yang belakang itu anak terakhir itu gemuk pasti. Nah. Sampai dimana saya tadi ngomong ya. Jadi. Kalau saudara dan saya bergaul karib dengan Tuhan. Diangkat. Dan saya tahu Alkitab ini pola. Dan saya ikuti pola dalam Alkitab. Termasuk mengembalikan perpuluhan. Ini gak ada pesan sponsor gak? Ada banyak pengajaran pendeta-pendeta ngajarin begini. Ngapain bayar perpuluhan? Memperkaya pendeta-pendeta. Yang ngomongin ini pendeta loh saudara. Yang diomongin ini firman Tuhan. Lalu saya bertanya begini. Sebenarnya ini pendeta agennya siapa sih? Kok ngajarin tidak membayar perpuluhan? Padahal Alkitabnya patternnya mengembalikan perpuluhan. Lalu ada pendeta yang ngata-ngatain. Gak usah bayar perpuluhan itu perjanjian lama. Perjanjian baru gak? Lah memangnya kamu hidup cuma baca Alkitab perjanjian baru Tuhan. Kalau saya seorang agen. Saya ini seorang sales dari sebuah perusahaan sabun A. Maka kemanapun saya pergi saya akan cerita produk sabun A. Dimana saya bekerja buat perusahaan ini. Betul kan? Lalu saya datang kepada Bu Agung. Bu Agung jangan beli sabun A. Yang saya jualin jelek. Ibu beli yang sabun beli aja. Bu Agung bertanya begini. Ini Pak Filipus kerja di perusahaan mana sih? Saya dilaporkan. Kamu itu kerja sama saya. Kok kamu ngomongin perusahaan yang lain? Nah ini yang terjadi dengan banyak hamba-hamba Tuhan. Gerja Tuhan. Yang tidak mengejarkan Alkitab. Sebagai sumber pengenalan kepada Tuhan. Justru kalau saya mengajarkan yang di luar Alkitab. Saya sedang membawa saudara kepada polanya setan. Bukan polanya Tuhan. Saya tidak peduli yang ngomong tadi itu. Gelarnya dokter karburator bocor. Saya tidak tahu. Saya tidak mau peduli. Tapi saya mau katakan. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat-sangat sederhana. Waktu saya kenal istri saya. Dia ini yang macar. Bukannya macari. Banyak cowok-cowok yang dekat itu taruna-taruna. Serius. Saya ini hanya seorang pelayan Tuhan. WL Dimanyar. Naik sepeda motor butut. RX100. Dua tak. Ada asapnya. Tapi asapnya tidak keluar di kenalpot. Di blok mesinnya. Jadi kalau saya di lampu merah begitu. Berhenti. Mesin saya matikan. Daripada saya mati. Asapnya kan bisa buat saya mati. Kan asapnya banyak. Lalu. Mungkin ada yang muda-muda tidak tahu. Motor dua tak ya. Tapi yang seusia saya pasti tahu. Itu zaman-zaman pacaran kita akan pakai motor dua tak. Kan begitu. Saya selalu katakan kepada dia. Sayang. Jangan lihat Filipus sekarang ya. Lihat Filipus lima tahun ke depan. Wah. Dia ya percaya aja saudara ya toh. Nah kenapa saya berhenti ngomong begini. Karena saya kenal Tuhan saya. Hari ini kalau saya sudah tanya. Apa yang Tuhan berikan kepada kami. Nih loh. Orang yang bergaul karim. Diangkat oleh Tuhan. Berikan tepat tangan. Hari ini mungkin karena pandemi ini bisnismu agak menurun. Nggak masalah. Jangan ukurkan damai-Mu dengan berkat yang. Saya ini enam bulan loh. Hidup dengan kasih karunia Tuhan. Kontrak empat puluh perusahaan. Stop dulu. Kontrak empat puluh lima perusahaan. Stop dulu. Saya gembala yang tidak terima gaji dari pelayanan saya. Enam bulan. Tapi saya masih gembong. Saya masih sehat. Saya masih bisa menikmati makanan. Saya percaya. Orang yang bergaul karim. Nggak perlu takut. Apapun musim yang sedang terjadi hari ini. Yang kedua saudara. Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Masmur 25 ayat 14. Ayo kita baca. Apa yang terjadi dengan orang yang karib dengan Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan. Lalu yang kedua. Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Ini nggak bisa dikecilkan lagi. Nggak cukup tulisannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi orang-orang yang bergaul karib. Orang-orang yang selalu mengenal Tuhan. Itu dikasih tahu. Dia beritahu segalanya kepada kita. Ingat loh ada roh kudus. Yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Jadi Tuhan ngajarnya bukan lewat suara di telinga kita. Roh kudus yang ada dalam diri kita ini. Ketika kau bergaul karib mengenal Tuhan. Dia akan tunjukkan. Tuhan maunya begini. Kamu ke kiri. Kamu ke kanan. Kamu bertindak begitu. Wah indah banget. Nggak akan pernah keliru melangkah saudara. Yang ketiga. Cepat saja. Masmur 91 ayat 1 dan 2. Tuhan memberi perlindungan. Sebentar saya baca dari sini. Supaya. Ayat 1 dan 2. Dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang ku percayai. Orang yang bergaul karib dapat perlindungan dari Tuhan. 2010. Harusnya saya kehilangan istri dan ketiga anak saya. Dalam sebuah kecelakaan tanpa saya. Jadi. Kami baru pulang dari Jakarta. Karena penerbangan hari itu. Ditunda. Jam 3 pagi kami baru terbang. Karena ada piala dunia. Dan ketika kami mau terbang. Tiba-tiba ada penumpang yang ingin turun. Repot tuh saudara itu. Pokoknya turun. Saya pengen turun. Ini sudah terbang. Sudah didelay berkali-kali. Sudah sampai di dalam pesawat. Lalu ada orang yang. Gak sejahtera dia terbang. Dengan pesawat ini. Akhirnya. Dia minta turun. Bagasinya tentu dicari saudara. Jadi akhirnya jam 3 kami baru terbang. Sementara hari itu. Saya juga. Harus banyak pelayanan di Surabaya. Kami harus punya janjian. Makan dengan. Ibu angkat saya. Istri saya. Jadi kami berangkat terpisah. Jadi setelah mendarat. Saya pumpir rumah. Makan di baju. Persiapan. Saya berangkat ke perusahaan. Istri saya. Berangkat antara anak-anak. Beli buku. Karena besoknya dia harus masuk sekolah. Dan siang itu kita harus ketemuan. Dengan ibu angkat saya. Kita mau makan sama-sama. Jadi. Dari situ saya lihat. Istri saya juga capek. Istri saya juga capek. Karena. Sudah kurang tidur. Selesai acara makan. Istri saya pulang. Saya kembali ke perusahaan. Saya dapat kabar. Dari. Blackberry istri saya. Malam kecelakaan. Waktu saya lihat kecelakaan itu. Dia pakai mobil Suzuki Swift. Waktu pertama kali keluar. Jadi roda as depan itu keluar semua. Nabrak dam truk belakangnya. Jadi jalan itu belok. Dia lurus saja. Truknya parkir di situ. Kalau melihat kecelakaannya. Pada waktu saya urus di asuransi. Orang asuransi bilang gini. Ini pasti penumpangnya meninggal. Enggak. Hidup. Enggak mungkin. Ini pasti mati. Dan saya mengucap syukur. Ketika saya dapati istri saya dan anak saya. Tidak satupun patah tulang. Orang yang berkaul karis. Dapat perlindungan daripada tulang. Saya bersyukur di situ. Dan beberapa kali kami diluputkan dari itu. Beberapa kali. Enggak cuman diluputkan dari kecelakaan. Itu kebenaran yang ditulis oleh Daud dalam Masmur 121. Keluar masukmu aku jagai. Dari segala kecelakaan dan mau. Jadi saya percaya itu. Tadi di awal ibadah pertama saya katakan. Tuhan itu baik dulu sekarang dan selama-lamanya. Kalau engkau kenal Tuhan baik dulu sekarang dan selama-lamanya. Jangan pernah kau katakan Tuhan tidak baik. Ketika engkau sedang mengalami yang tidak baik. Tadi bagi saya katakan. Dalam persekutuan saya masih sering temui anak-anak Tuhan. Kalau dikasih kesempatan bersaksi. Tentang pergumulan yang dihadapi. Selalu ngomong begini. Tuh saudara puji Tuhan. Anda tahu saya kemarin kecelakaan. Saya tahu lewat kecelakaan itu Tuhan punya rencana lain. Saya jadi ketawa saudara. Tuhan itu rencananya gak pernah lain. Kita yang suka lain. Rencana Tuhan itu damai sejahtera masa depan penuh harapan. Bukan kecelakaan. Kalau anda sampai ngalami kecelakaan di tol. Itu bukan salah Tuhan. Bukan salah malekat tidak melindungi saudara. Lalu kau marah-marah Tuhan. Aku kan berangkat pelayanan. Kenapa bisa celaka? Ada di persekutuan tim doa. Pelayanan ke satu tempat. Ngalamin kecelakaan. Mobilnya harus nabrak pembatas. Lalu kemudian. Dia intinya begini. Tuhan lewat peristiwa itu. Tuhan sedang menguji kami. Setelah ibadah saya tanya. Memangnya kamu kecepatan berapa? Loh maafin itu sudah. Saya urapi semua mobilnya loh. Saudara ngurapi mobil hati-hati loh saudara. Catnya itu bisa ngelupas. Jadi kalau saudara jenisnya mercy. Itu ada serik urapi. Kalau bukan dengan minyak urapan yang bagus. Itu nge-flag. Dan itu susah dihilangin saudara ya. Ini tips saja buat saudara yang. Kecuali dijual hilang itu ya flagnya ya. Nah saya tanya. Kamu kecepatan berapa? Saya kecepatan 150 pak. Karena kami tergesa-gesa. Tim doakan harus di depan. Saya ketawa dalam hati. Saya bilang begini. Kamu tahu gak? Malaikat Tuhan itu di punggung belakangnya itu ada tulisannya kecepatan loh. Ada tuh pak? Ada. 70 km per jam. Jadi kalau saudara 150 itu malikatnya itu capek. Gak bisa ngejang saudara. Paham ya? Saya ngomong sama Petrus drivernya Pak Agung. Jangan cepat-cepat. Santai aja. Nah. Ada perlindungan. Tapi kalau kasus khusus. Bolehlah saudara. Dikit-dikit lah saudara. Tapi jangan sering-sering saudara. Atau kalau ketemu polisi. Gak bawa SIM sama STNK. Jangan doa begini. Butakan mata polisi Tuhan. Jangan. Itu dosa itu. Gak boleh itu ya. Orang yang kenal Tuhan gak boleh begitu. Tapi kemarin kami dibutakan loh saudara ya. Artinya polisinya dibutakan. Ada pemeriksaan di apa? Di jalan Marta Dinata ya. Plat-plat mobil luar kota saudara ya. Disuruh berhenti. Waduh. Saya dari jauh begini. Duh. Pemeriksaan. Haleluya. Lampunya malah saya nyalakan. Supaya menarik saya kan saudara itu. Saya nyalakan. Supaya dia tertarik. Lalu setelah dekat begini. Terus, terus, terus. Dalam hati saya. Loh kok saya gak disuruh berhenti? Kan B, E, F itu semua pada berhenti semua. Dihentikan. Saya L enggak. Saudara ya. Mungkin dia lihat begini. Oh ini tamunya Pak Agung. Ini enggak ada ya. Lewat, lewat, lewat. Ya, ya, ya. Oke. Yang keempat. Terakhir saudara ya. Oke. Yang pertama tadi ada pengangkatan. Yang kedua diberitahukan perjanjian. Anda gak perlu takut. Tuhan akan beritahu semuanya. Tuhan memberi perlindungan. Dan yang terakhir ini. Yohanes 15 E7. Orang yang bergaul karib. Selalu ada jawaban doa baginya. Ada amin. Ada jawaban doa. Saya tunjukkan nanti contohnya ya. Oke, kita buka dulu. Yohanes 15 E7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal. Ini orang. Hanya orang-orang yang karib. Yang menyimpan firman dalam hidupnya. Lalu mengikuti apa? Menjadi instruksi Tuhan. Gak cuman percaya. Gak cuman jadi anak Tuhan. Gak cuman lahir baru. Tapi dia menyimpan firman. Bagaimana cara menyimpan firman? Memperkatakan firman. Neuron language programming. Dalam salah satu materinya adalah. Editing submodalitas. Master NLP terbaik di dunia. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Anda tahu kenapa Tuhan itu ngomong begini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Segala tulisan yang di dalam kanala. Bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk mendidih orang dalam kebenaran. Itu 2 Timotius 3 E16. E17. Untuk apa? Saudara dan saya itu memperkatakan firman. Untuk apa orang yang bergaul karib itu memperkatakan firman? Itu sedang mengedit saudara menjadi pribadi yang seperti diinginkan Tuhan. Kalau saudara memperkatakan firman. E17 dari 2 Timotius 3 E17. Dikatakan begini. Dengan demikian. Tiap-tiap manusia. Kepunyaan Allah. Diperlengkapi. Untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara dengan firman yang masuk. Itu bukan cuma membuat engkau mengenal. Bukan cuma membuat engkau karib dengan dia. Engkau menjadi serupa dengan Tuhan. Engkau menjadi sama dengan apa yang diinginkan Tuhan. Lalu yang terjadi apa? Saudara ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan-pekerjaan baik ini salah satunya. Yang menjadi alasan kenapa orang-orang itu doanya dijawab oleh Tuhan. Karena dia mengerjakan yang baik. Dalam ayat yang kita baca tadi. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau firman ku tinggal dalam kamu dan firman ku tinggal di dalam kamu. Jadi orang-orang yang bergaul karib. Tuhan ngomong begini. Mintalah apa saja. Mintalah apa? Tidak dipatasi loh. Apa saja. Dan kamu akan apa? Tuhan hanya bicara kepada orang yang karib. Tidak kepada yang lain. Di masa pandemi. Terjepit. Mau melejit. Kariplah dengan Tuhan. Amen. Karib dengan Tuhan. Jangan dari kata orang. Tapi kenali dia dari firman. Dari firman yang hidup ini. Engkau temukan pola bagaimana Tuhan bekerja. Dari firman yang kita baca tiap hari. Engkau akan temukan. Pribadi Tuhan yang luar biasa. Dari firman yang kau baca ini. Engkau akan temukan hidupmu menjadi serupa dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau itu yang terjadi. Tidak ada satupun dari hidup kita yang menyakiti hati Tuhan. Orang yang karib tidak mungkin menyakiti karibnya. Orang yang karib itu selalu menyenangkan. Mengerti apa yang dikaribinya. Dan orang-orang yang karib dengan Tuhan. Dia akan dapat promosi. Dia akan dapat perlindungan. Diberitaukan segala hal yang baik. Bahkan dijawabnya setiap doa-doa. Dan saya tutup dengan Lukas 18. Saya akan selesai. Pemain musik. Sorry. Tim PAW bisa naik. Lukas 18. Dalam satu seminar doa yang saya sampaikan. Bahwa jawaban doa. Bahwa jawaban doa yang kita terima. Kita ini bisa ngerti. Bahkan Tuhan menjawab doa. Itu bukan lagi ukurannya ditentukan Tuhan. Tapi ditentukan saudara. Penentunya kita. Siapa yang menentukan jawaban doa? Tuhan. Tuhan sudah nyerahkan ke saudara. Kalau Anda baca dalam Lukas 18. Kisah tentang janda. Miskin. Melarat dan kiri. Lalu bertemu dengan seorang hakim. Lalim. Tidak berketuhanan. Dan tidak berberi kemanusiaan. Kalau Anda baca dalam Lukas pasal yang ke-18. Anda temukan disana kisah yang luar biasa. Tuhan gambarkan bahwa. Jangan jemuh-jemuh berdoa. Aku memberikan perumpamaan kepadamu. Di satu kota ada seorang hakim. Yang tidak takut akan Allah. Dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda. Yang sedang punya masalah. Janda ini tiap hari datang. Kepada hakim ini. Hakim itu menolak. Datang lagi ditolak. Datang lagi ditolak. Mungkin kalau saya gambarkan begini. Janda ini. Kenapa ditolak yang pertama. Dia mungkin tidak cantik saudara. Yang kedua. Dia sudah tua. Yang ketiga. Dia memang larang. Ditorang. Mungkin di rumah itu dia ngebel rumahnya pak hakim. Ting tong ting tong. Dilihat janda ini lagi. Tidak seksi. Tidak cantik. Tua. Melarat lagi jalan kaki sandalnya. Biru sama hijau. Jadi sandalnya sudah beda. Sudah tolak. Dibel lagi. Dibel lagi. Tidak diperhatikan. Mungkin belnya dilepas sama pak hakim ini. Sudahnya. Diambil batu. Tang 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 tang. Bagernya. Sampai peok semua pakernya hakim. Stres pak hakim. Akhirnya. Alkitab mengatakan. Dari waktu ke waktu. Si janda ini datang terus kepada hakim. Lalu hakim itu berpikir. Jangan-jangan nanti dia malah melukai aku. Lebih baik aku tolong. Nah sekarang penekanannya di ayat 6 dan ayat 7. Mari kita baca. Lukas 18 ayat 6 dan 7. Kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7. Ini kata Tuhan. Tidakkah Allah. Akan membenarkan orang-orang apa. Orang-orang pilihnya dalam tanda kurung. Orang-orang yang karim. Janda ini ngerti. Hanya hakim itu yang bisa menolong dia. Makanya sekalipun mungkin belnya dilepas. Dikeluarkan anjing galaknya. Dia tetap datang terus. Sampai akhirnya hakim ini gak nyaman. Ini jangan-jangan nanti aku yang dipukuli. Aku yang digerawuk begitu ya. Orang namanya janda. Kalau berantem gerawuk begini. Itu bisa beset semua saudara ya. Baiklah aku menolong dia. Itu kan kata di ayat yang kelima. Lalu Tuhan ngomong di ayat 6. Mencamkanlah apa yang dikatakan hakim itu. Tidakkah Allah. Kalau hakim yang lalim saja. Mau menolong apalagi Tuhan kita yang baik. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Orang-orang yang karib dengan Tuhan. Yang siang malam berseru. Lalu Tuhan ngomong begini. Adakah aku mengulur-ulur waktu. Sebelum mengolong mereka. Jadi yang membuat jawaban itu tertunda. Bukan Tuhan. Saudara hanya kenal Tuhan dari kata orang. Tapi kalau engkau karib. Tuhan menyatakan yang terbaik buat saudara. Kasih tepuk tangan yang beri apa gitu. Amin. Siapa yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Anda berada di tempat yang tepat. Anda berada di pelayanan yang tepat. Anda berada di rumah yang tepat. Di tempat ini. Kau akan dibawa makin karib dengan Tuhan. Mari bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat siang ini Bapak. Buka tangan saudara. Saya akan melepaskan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi seperti yang kau harap. Terima seperti yang kau butuhkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkata sepanjang hari ini. Sejak dari tadi pagi jam 5. Seketika saya berdoa buat ibadah 5 kali. Tuhan akan mencurahkan banyak perkara-perkara yang belum pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah terpikir. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Lebih dari yang kau butuhkan. Dia berikan. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Untuk semua yang sudah kau berikan. yang secara mata jasmani kami tidak melihat hari ini. Tapi sementara kami bergerak keluar. Kami akan melihat itu dikerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya. Tuhan mengasihi hidupmu katakan. Amin. Bapak saudara mari kita siapkan perjaman kudus. Mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteriskan kepadamu. Telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu suruh yang kasih Tuhan. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Yang percaya makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini dengan tangan kanan kita. Di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu suruh yang kasih Tuhan. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Yang percaya minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Suka kami diberkati dengan luar biasa. Lewat kuasa pujian sembah. Lewat firman-Mu yang kau sampaikan. Lewat hamba-Mu. Pastor Filipus Edy Tuhan. Terima kasih. Biar kami terus boleh membangun hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Mendekat kepada-Mu. Bergaul karib dengan-Mu Tuhan. Matraikan firman-Mu Tuhan dalam setiap hati pikiran kami. Menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan serta kakek kami sepanjang pekan ini. Berkati hamba-Mu. Pastor Filipus Edy Tuhan telah mengutus ke tempat ini. Berkati pelayanannya, keluarganya, rumah tangganya, pelayanannya. Semua berada dalam penyertaan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga buat perjaman kudus pada pagi hari ini. Benar menjadi permaterai perjanjian bagi kami. Bersekutuan tubuh dan darah-Mu. Diberkatilah ketika Engkau datang. Diberkatilah ketika Engkau pulang. Umur panjang dan sehat di tangan kanan-Mu. Kekayaan kehormatan di tangan kirimu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Kebajikan kemurahan belaka mengikutimu seumur hidup-Mu. Dan tahun ini Engkau mengalami The year of spiritual breakthrough terjadi dalam hidup-Mu. Pulanglah dengan selamat. Membawah segala berkat dari Allah Bapak di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan daripada Ruh Kudus. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Percaya diberkati sama-sama suruhkan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Betani Fresh Nointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Gereja Betani. Terima kasih atas kebersamaan Gereja Betani. Terima kasih.